Halo semua, kembali di samsari Muhammad dan di renonasi kali ini saya akan buat Mangga Haul untuk Oktober 2022 dan ini dia oke, mungkin untuk Mangga Haul ini agak gimana yang jelaskannya jadi tiap komik ini ada beberapa yang saya lanjut ada yang beli judul baru untuk saya coba baca ya, langsung saja pertama, ada Muradi Depatriot volume ke-8 jadi untuk komik ini sampai volume ke-14 untuk festival Indonesia dan festival sejepang sampai volume ke-18 dan ini saya masih nyari volume-volume lain jadi ya begitulah dan untuk Muradi Depatriot ini komiknya per volume ada 4 bab itu dari volume kedua kecuali volume satu itu yang ada 3 bab itu sudah pernah saya jelaskan di review buku kalian cek aja videonya berikutnya ada Kubo Won't Let Me Be Invisible volume satu jadi ini ceritanya itu komik ini rilis tanggal 31 Agustus 2022 bersamaan dengan Bungo Stray Dogs dan ini saya baru beli itu tanggal 7 Oktober 2022 dan pas saya baca ini ceritanya menarik komik kubo ini ada adaptasi anime yang akan tayang di sekitar tahun 2023 berikutnya ada Photo Detective volume ketiga jadi sebenarnya ini komik Photo Detective ini rilisnya itu sekitar Juni 2022 tapi baru saya beli sekarang itu di sekitar Oktober dan sebenarnya karena sudah lama saya tidak baca Bungo Stray Dogs dan animenya sudah selesai tayang jadi ya mungkin saya akan bahas kalau ada volume keempat dan itu volume keempat itu gambar covernya itu ada Kamada Double dan Kamada Axel nah ini untuk ukuran komik kubo ini jadi saya ingat ukuran komik yang gini mungkin anda kan saya bahas di lain kesempatan berikutnya ada Dua Portika Diaries volume ke-6 jadi saya lanjut baca komik ini dan sebenarnya ini agak random karena saya punya komik Dua Portika Diaries itu volume ke-6 dan ke-6 mungkin untuk volume lainnya akan saya cari dan ini sudah saya ceritakan di Heidohanasi berikutnya ada Mob Psycho 100 volume ke-5 jadi ini saya lanjut baca karena saya coba nonton animenya dan seru ini saya coba baca komiknya dan ini komik sampai volume ke-16 maksudku untuk versi bahasa Jepang itu sampai volume ke-16 dan itu tamat dan kalau di versi bahasa Indonesia sampai volume ke-11 dan untuk cerita bisa dibilang oke juga karena menurutku perihal kekuatan supernatural Shigio Kageyama Arataka Regen dan lain-lain itu seru untuk diikuti berikutnya ada Jujutsu Kaisen volume ke-3 nah kenapa saya lanjut komik Jujutsu Kaisen setelah sekian lama karena berfaktor nah jadi itu pas tahun 2021 itu saya beli Jujutsu Kaisen volume ke-2 dan itu saya tahan untuk belum beli komik Jujutsu Kaisen nah tau-tau Jujutsu Kaisen pas itu masuk volume ke-6 terus habis itu masuk ke volume prolog dan volume ke-7 jadi volume prolog atau volume 0 dari Jujutsu Kaisen itu rilis tanggal 24 Agustus 2022 dan itu rame banget dan untuk Jujutsu Kaisen ini ini masih belum saya baca dan saya baca sekilas ini debut dari Kento Nanami tapi mungkin anda akan saya jelaskan di lain kesempatan dan pas saya bahas di Reno Anasi itu saya pernah cerita pas saya baca komik Jujutsu Kaisen itu mentok di dua volume karena satu dan lain hal berikutnya ada I have been killing slime for the other years I make some of my levels dan ini mungkin saya coba lanjut baca lagi walaupun agak gimana jelaskannya karena kalau dilihat dari komik ini ada cerita santai untuk Azizawa walaupun di beberapa momen itu kadang-kadang ada momen serius jadi itu dulu untuk Reno Anasi tentang manga haul di Oktober 2022 dan mungkin saya akan lanjut baca untuk dua komik ini dan untuk Jujutsu Kaisen mungkin saya akan coba review untuk tokohnya itu kalau saya punya volume kelima atau volume ke enam atau mungkin saya akan coba review volume prologue dulu ya mungkin kalian tunggu aja ya itu dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati